PEMPROP DKI Jakarta Yang bertempat di Cemponga Putih Lalu keberadaan RPTRA ini memberikan solusi untuk kebutuhan bermain Khususnya anak-anak di kota Jakarta Dan manfaat apa aja sih yang didapat dari RPTRA atau ruang publik terpadu rama anak ini Sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 196 tahun 2015 Tujuan RPTRA adalah untuk membantu warga sekitar Khususnya anak-anak yang tinggal di wilayah padat penduduk Manfaat yang dimiliki ruang publik terpadu rama anak adalah Yang pertama, berfungsi sebagai tempat untuk bermain bagi anak yang sangatlah aman Kedua, berfungsi sebagai tempat untuk melakukan penyerapan dari air dengan jumlah volume yang tinggi Ketiga, menjadi tempat untuk melakukan berbagai macam bentuk kegiatan sosial Yang berada pada sebuah daerah, baik untuk anak dan orang tua serta keluarga Yang keempat, menjadi sebuah tempat untuk membagikan informasi yang diberikan untuk keluarga Kelima, menjadi sebuah tempat untuk halaman bagi sebuah tempat tinggal Nah, aku sekarang udah di teman ini sama pengelola RPTRA Kampung Berda Halo Kak, selamat sore Iya, selamat sore Kenalin aku Anara, jadi aku mau nanya-nanya dikit nih Udah berapa lama sih RPTRA ini beroperasi? RPTRA Kampung Benda beroperasi kurang lebih 4-5 tahun Terus ada kesulitan gak sih selama mengelola RPTRA? Kalau untuk kesulitannya sih paling kita dari segi tanaman ya Kalau tanaman kan kadang ada yang tumbuh, terus ada yang mati Terus kalau untuk kayak kolom gizi itu paling kayak ikan juga kadang susah-susah gampang ngerawatnya Padahal kita ngerawatnya udah dengan sepenuh hati kan Tapi kadang ada yang mati juga gitu Kalau untuk minat anak sih ada juga beberapa anak yang kayak segan gitu baca Tapi kita kadang suka kasih arahan untuk ayo baca, ayo baca gitu sih paling Nah terus biasanya yang kesini yang berkunjung rata-rata usia berapa sih Kak? Kalau untuk usia itu kebanyakan sih anak-anak ya Karena kan disini kan ruang publik terpadu ramah anak Jadi mayoritas main disini tuh anak-anak Jadi untuk usianya itu sekitar ada kalau untuk anak dari umum usia 6 tahun sih Yang tahun ke atas, tapi ada juga sih kalau yang 6 tahun kebawah Tapi kalau untuk anak usia 6 tahun kebawah itu didampingnya orang tua Nah ini kan lagi masa pandemi nih Terus pernah gak sih RPTRA ini tutup? RPTRA selama pandemi tuh udah lumayan lama ya tutup ya Nah 2 tahun sih kurang lebih karena kan lagi meningkat banget tuh COVID ya kan Jadi kalau selama pandemi tuh kurang lebih 2 tahun tutup Nah untuk sekarang sih udah buka cuma kita masih di apa 25% Kalau sekarang sih udah 75% sih pengunjungnya Jadi kemarin tuh 2 tahun ya tutup Iya jadi menyesuaikan PTKM level gitu Nah aku mau nanya nih ya kalau boleh tahu Harapan kakak untuk RPTRA ini yang lebih baik lagi Kalau harapan dari saya sendiri Saya pengen RPTRA Kampung Benda itu Semakin banyak kegiatannya Terutama kegiatan positif Terus juga bisa meningkatkan Dan menumbuhkan bakat-bakat anaknya selama ini terpendam Bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri anak-anak Bahkan fokusnya RPTRA dibangunnya RPTRA itu untuk meningkatkan potensi anak Jadi yang tadinya misalkan perilakunya negatif Jadi kita ngebawa untuk ke pengaruh yang positif Gitu sih pengennya Makasih ya kakak Makasih ya kakak udah ngeluangin waktunya Oke Nah itu dia tadi saya sudah berkeliling-keliling di RPTRA Kampung Benda Yang terletak di Cemaka Putih Dan tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sama pengelolanya Nah semoga keberadaan RPTRA di DKI Jakarta ini Menjadi solusi untuk tempat bermain anak-anak Yang bukan hanya aman dan nyaman Tetapi juga menjadi tempat bermain yang ramah untuk anak-anak Saya Anara Pamit undur diri Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati